Eskalasi konflik di kawasan Timur Tenggah telah memberikan tekanan terhadap ketidakpastian perekonomian global saat ini. Eskalasi konflik terjadi dimulai atas pengeboman yang dilakukan oleh Israel terhadap kompleks kedutaan besar Iran di Suria pada 1 April 2024. Pengeboman ini dibalas Iran dengan serangan drone dan rudal ke wilayah Israel yang disebut dengan Operation True Promise. Seluruh dunia sedang memperhatikan sekaligus bersiap menghadapi situasi perekonomian yang buruk. Sejak 2020, perekonomian dunia masih belum pulih dari situasi pasca pandemi COVID-19 dan konflik Rusia-Ukraine yang masih berlangsung. Eskalasi konflik di wilayah Timur Tenggah tentu akan memberikan tekanan kembali terhadap situasi perekonomian global. Tekanan eskalasi konflik yang terjadi di Timur Tenggah saat ini tentu harus disikapi dengan hati-hati. Negara-negara harus mempersiapkan strategi ekonomi sebagai dampak dari eskalasi konflik. Situasi di kawasan Timur Tenggah masih jauh dari situasi stabil dan damai. Ada dua isu besar yang harus diperhatikan akibat ketidakstabilan situasi di Timur Tenggah. Pertama, kenaikan harga minyak mentah dunia. Sebagai salah satu wilayah penghasil minyak terbesar, kawasan Timur Tenggah tentu menjadi perhatian negara-negara tergantung akan impor minyak mentah dari kawasan ini. Data dari Statista 2024 menyebutkan bahwa sepertiga minyak dunia diproduksi di kawasan Timur Tenggah, Arab, Saudi, Irak, Irak, Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Qatar merupakan pemasok minyak mentah terbesar di dunia. Eskalasi yang terjadi akan memberikan tekanan terhadap harga minyak mentah dunia yang akan menggarap pada ancaman inflasi. Situasi ini diperparah dengan ketidakstabilan di Selat Horbos yang merupakan jalur distribusi hampir 30% minyak dunia ke berbagai negara importir minyak. Gangguan distribusi minyak selain memicu kenaikan harga minyak global juga akan memberikan tekanan inflasi dan tekanan pada sektor industri yang membutuhkan minyak sebagai sumber energi proses produksi. Belabatnya produksi pada sektor industri akan memberikan dampak berantai ancaman pemutusan hubungan kerja atau PHK sekaligus meningkatnya anggaran negara terhadap subsidi sosial. Kedua, Kenaikan Tingkat Suku Bunga Global Ancaman inflasi global akibat kenaikan harga minyak mentah dunia dan produk komoditas menuntut bank sentral bersiasat menahan agar inflasi tetap terkendali. Salah satu strategi adalah mendaikan tingkat suku bunga. Banyak negara yang merujuk pada pesaran tingkat suku bunga yang dikeluarkan oleh Bank Sentral Amerika Serikat atau The Federal Reserve atau The Fed. Tingginya tingkat suku bunga dapat menjadi pemerang bagi pertumbuhan ekonomi. Dampak dari tingginya tingkat suku bunga adalah perlembatan pertumbuhan ekonomi akibat akses kredit atau pinjaman yang menurun yang tidak dicermati dengan baik akan mengarah pada kondisi resesi ekonomi global. Dampak kondisi yang terjadi di kawasan Timur Tengah juga berdampak pada perekonomian Indonesia. Pemerintah Indonesia perlu memperhatikan beberapa potensi ancaman yang muncul. Pertama, naik keanggaran subsidi energi karena potensi kenaikan harga minyak mentah dunia dan ancaman inflasi akibat menaikkan harga komoditas sebagai dampak lanjutan kenaikan harga BPM. Kenaikan harga minyak mentah dunia akan memberikan tekanan kepada pemerintah dalam besaran subsidi energi untuk menjaga harga jual BPM dalam negeri. Selain itu, kenaikan harga minyak global akan berpengaruh kepada aktivitas produksi yang sangat mengandalkan minyak sebagai bahan baku produksi. Kedua, perlembatan pertumbuhan ekonomi akibat kebijakan tingkat suku bunga tinggi. Tingginya tingkat suku bunga sebagai respon penantapan tingkat suku bunga The Feds akan menurunkan minat pelaku ekonomi untuk mengambil pinjaman dari bank yang berdampak pada perlembatan pertumbuhan ekonomi nasional. Perlembatan ini tentu juga akan memunculkan ancaman PHK masalah yang berpotensi memunculkan masalah sosial baru. Tidak hanya itu, besarnya tingkat suku bunga akan mengganggu aktivitas ekonomi terutama yang berkaitan dengan skema kredit seperti misalnya pembelian rumah, kendaraan bermotor, dan lainnya. Ketiga, pelemahan nilai tukar rupiah sebagai dampak dari ketidakpastian global dan kebijakan suku bunga tinggi The Feds. Pelemahan nilai tukar rupiah memberikan dampak negatif dikarenakan masih besarnya ketergantungan bahan baku produksi impor oleh para pelaku ekonomi domestik. Hal ini tentu akan menyebabkan kenaikan harga barang produksi sekaligus turunnya daya peli masyarakat. Keempat, keluarnya investasi asing dari Indonesia. Konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah memunculkan ketidakpastian global yang pada akhirnya mendorong para investor global mendanamkan investasi di investasi aman seperti pasar sama Amerika Serikat dan emas. Eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah perlu disikapi dengan baik. Dalam konteks Indonesia, pemerintah perlu memberikan perhatian terlebih situasi perekonomi nasional belum pulih akibat berbagai faktor seperti pas ke pandemi COVID-19, perang Rusia dan Ukraina, krisis pemanasan global, dan naiknya harga produk bahan pokok imbas dari masalah lingkungan dan pesta demokrasi. Kisis Timur Tengah akan menyebabkan harga minyak naik drastis. Inilah yang terjadi jika ada negara yang akan melancarkan serangan balasan ke Iran apalagi dengan menargetkan infrastruktur minyak Iran. Iran sendiri merupakan anggota OPEC, merupakan pemain utama di pasar minyak global. Sedemikian besarnya diperkirakan sebanyak 4% dari pasokan minyak dunia akan terancam jika infrastruktur minyak Iran menjadi target. Jika fasilitas minyak Iran benar-benar diserang, maka akan terjadi penurunan ekspor hingga 2 juta barel. Apalagi Slat Hormuz memainkan peran besar dalam hal transportasi minyak. Diperkirakan jika Iran diserang, maka minyak akan mudah naik ke harga 200 dolar lebih per barel. Berdasarkan data pada tahun 2023, Iran produksi hampir 4 juta barel minyak per hari yang merupakan 4% dari pasokan minyak dunia. Ekspor minyak Iran telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir dan mencapai titik tertinggi dalam 5 tahun pada tahun 2023. Terletak di antara Iran dan Oman, Slat Hormuz adalah jalur air yang sangat penting dan strategis yang menghubungkan produsen minyak mentah timur tengah dengan pasar utama di seluruh dunia. Slat Hormuz merupakan titik kemacetan minyak terpenting di dunia karena sejumlah besar minyak mengalir melalui Slat ini. Pada tahun 2022, aliran minyaknya mencapai rata-rata 21 juta barel per hari atau setara sekitar 21% konsumsi cairan minyak bumi global. Slat ini merupakan salah satu jalur minyak terpenting di dunia dan kapal-kapal tanker minyak mengangkut sekitar 17 juta barel minyak setiap harinya melalui Slat ini. Jadi memang ini sangat penting dan dikuasai oleh Iran. Jadi kalau Ali Khamene bilang goyang, goyang. Ali Khamene bilang tutup itu Slat, wah didron kapal ente. Pertaline bisa jadi 20 ribu, bos. Jadi menyerang Iran tentu saja ini akan membuat pusing juga kepala-kepala waksam, kepala atas dan kepala bawah. Karena akan membuat harga minyak melambung tentunya. Apakah waksam bersama sekutu CS-nya berani untuk menyerang Iran yang tentu saja lebih siap secara infrastruktur dan militer daripada melawan petani-petani opium seperti biasa? Menurut kalian sebagai pengamat militer abal-abal? Silahkan komentar dan... Terima kasih telah menonton!